Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, para malaikat ternyata bukanlah sekaku yang kita bayangkan. Mereka juga memiliki berbagai ekspresi seperti menangis ataupun terkejut. Malaikat Maud pernah terkejut saat mencabut nyawa salah seorang sahabat Nabi Sulaiman alaihi salam. Dalam kitab Hadait al-Maud menceritakan bahwa terdapat seorang menteri bernama Jalil al-Qadri di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau telah menjadi menteri sejak zaman Nabi Daud alaihi salam. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman mengadakan pertemuan dengan para menterinya termasuk juga Jalil al-Qadri. Di tengah pertemuan itu, masuklah seorang lelaki mengucapkan salam. Lelaki itu menghampiri Nabi Sulaiman dan bisikan. Sebelum keluar lelaki itu melototi tajam ke arah Jalil al-Qadri, mendapat tatapan tajam seketika Jalil pun merasa ketakutan. Sang menteri itu pun bertanya pada Nabi Sulaiman. Perihal siapa laki-laki yang tiba-tiba masuk saat pertemuan mereka. Nabi Sulaiman pun menyatakan bahwa lelaki itu adalah malaikat yang mau berubah wujud menjadi manusia. Mendengar siapa laki-laki-laki tersebut sang menteri tambah ketakutan. Beliau langsung ingin mengungsi. Jalil pun berkata, Wahai Nabi Allah, Demi Allah aku memohon kepadamu agar engkau memerintahkan angin, agar ia membawaku ke tempat yang paling jauh yaitu India. Nabi Sulaiman pun mengabulkan keinginan menterinya itu. Saat sampainya di India, malaikat maut pun mencabut nyawa menteri itu. Keesokan harinya malaikat maut kembali menemui Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun menceritakan peristiwa yang membuat salah satu menterinya ketakutan. Beliau berkata, Wahai maluku maut sungguh engkau telah membuat sahabatku ketakutan. Mengapa kemarin engkau menatapnya dengan demikian tajam? Ternyata malaikat maut terkejut saat melihat Jalil. Malaikat itu berkata, Aku merasa sangat heran. Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya di negeri India. Namun keberadaan sana agak jauh dari negeri itu, hingga akhirnya tiba-tiba ada angin yang membawanya sampai ke negeri itu. Lalu ku cabut nyawanya di negeri itu pula. Sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah subhaullahu wa ta'ala. Walahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.